Intro Hai guys, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya, JG Putih Rulan Di channel IC saya ini pastinya Kali ini saya akan membuat video reaction Salma guys, dengan judul lagu Bunga Hati ya, ini lagu Barunya Salma, tapi ini versi akustik Terima kasih sudah request ini di sosial bass saya Karena kalau request di sosial bass saya Sudah pasti akan saya notice guys, seperti video ini Jadi kalian juga boleh kalau mau di notice Langsung aja ke sosial bass saya Caranya kunjungi Instagram saya, JG Putih Rulan Nah, di bio Instagram saya itu ada link Sosial bass tinggal di klik aja ya guys ya Udah, tanpa berlama-lama, yuk kita persiapkan terlebih dahulu Videonya, seperti apa Kita siapkan guys Iya, ini dia Saya sudah tunggu-tunggu Salma berdiri secara live lagu ini Apalagi akustik ya, akustik berarti Vokal jelas banget dong terdengar Yuk, kita putar Satu, dua, tiga Oh iya, sorry Mohon maaf, mohon izin Ini yang punya channel Republik Bento Gento ya Oke Oh, guys Saya gak expect bakal sebagus ini Karena ini kan gak ada alat musik lain tuh Hanya gitar saja ya Satu alat musik saja Gitar akustik Dan jelas banget terdengar suara Salma Suara yang indah, merdu gitu ya Berciri khas Ya, terdengar dengan sangat jelas disini ya Good Yuk, lanjut Gayanya Salma Rasanya yang lama Hmm, good Namun ku kecewa Kau tak bekal Oh Telah lama Say it Gayanya Salma itu loh Udahlah kalau suaranya ya Saya udah sering banget kan notice Tentang teknik vokalnya Segala macem Udahlah Kita sepakat bahwa dia punya teknik vokal yang tinggi Nah, ini yang saya notice disini adalah Maaf 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 Bersemangat ya Apa tadi sampai mana ya Sampai mana tadi ya Aduh Oh ya Udahlah kalau teknik vokalnya ya Nah, ini Saya tuh suka penyanyi tuh yang Pembawaannya asik Pembawaannya asik Salma ini Dia Karena yang kemarin di Apa Di Ajang pencereng bakat Indonesian Idol itu Saya udah sering banget Liat dia tampil gitu ya Dia tuh pembawaannya asik gitu guys Pembawaannya tuh hidup gitu Dia bener-bener menikmati lagunya Karena dia punya musikalitas yang sangat tinggi Jadi dia enjoy banget gitu Menikmati lagunya Sehingga Apa yang kita lihat tuh Nggak dibuat-buat Natural karena dia bener-bener menikmati lagunya Dia punya Apa ya Solvejo yang bagus terhadap musik Terhadap nada Sehingga kita liatnya tuh asik gitu loh Paham nggak sih maksud saya guys Asik aja ngeliatnya Nih coba lihat Bahkan dia cuma duduk loh Cuma duduk loh Nyanyinya duduk begitu Tapi asik Liatnya enjoy Liatnya Nggak kaku Nggak apa gitu Tuh 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 Asik Woo Hmm 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 Yes Tuh 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 Iyan kan asik lalatnya Hmm Good Hmm Tuh Tuh Weee Nada-nada itu tuh Nada-nada Yang menurut saya nada-nada mahal Seperti itu ya Yang Ehm Dikeluarkan oleh Salma ya Jadi Ya betul lah Dia mah Kak Mau di Ngomong apa lagi loh guys Ngomong apa lagi Udah pasti bagus Karena waktu saya nonton MV nya tuh Saya udah berpikir Ini dinyanyikan nih Nanti gimana dinyanyikan Karena Kalau orang lain nyanyikan Ya memang agak-agak Jujur ya guys ya Ini lagu easy listening Seperti saya bilang di video saya kemarin Tetapi pada saat dinyanyikan Ini agak susah guys Untuk dinyanyikan Tuh Rensi vokalnya juga lebar Oh yes Hmm Wow 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 Ah ini Mulai kan saya Saya tuh sebenarnya gak Saya tuh mau Mau Cooling down Mau agak sedikit cool Gitu ya kan Tapi gak bisa guys Ya For your information For your information Saya tuh lagi ada Benjuron disini Saya lagi kurang sehat sebenarnya Makanya saya Saya tuh kalau mau buat video tuh Kalau bisa saya agak-agak sedikit santai Gitu ya Jangan terlalu habiskan energi Atau suara gitu Karena Habis bikin video tuh Kayak Anak sakit Tapi gak bisa Lihat Salma kayak begini guys Lihat nih Bagian ini nih Itu tuh mahal guys Itu mahal Nih Mungkin kalian berpikir Masuk mahal tuh gimana sih koce Susah itu guys Susah Oke lah Ayo Pemilihan nada-nada Nada-nadanya ini loh Dia kalau lihat dari bahasanya dia guys Lihat dari bahasanya dia Coba perhatikan Dia seperti menuntun musik Gitu Ini nih nih Lihat nih Lihat nih Kekurangan si Salma ini ya, guys, ya. Lihat. Musikalitasnya, iya juga. Dan saya baca di kolom komentar yang kalian tulis itu. Dia juga ngisi gitarnya. Ternyata yang bikin-bikin vokalnya itu juga ya. Yang core-core choir di belakangnya itu juga dia yang isi gitu loh. Ya. Serba bisa. Hmm, good. Yes. Penguasaan teknik mic-nya juga bagus banget. Dia tahu pada saat naranada yang agak harus berpower dia sebagaimana mic-nya. Dia tahu naranada yang harus agak dia tarik sedikit kepalanya. Dia tahu itu, guys. Teknik mic-nya bagus banget. Yes. Enggak digas aja ya. Enggak. Tapi dia pintar mengatur itu. Good. Enak. Dibrasinya di belakangnya. Good. Asik. 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 Ini gini, guys. Gini ya. Kalau misalnya kita nyanyi-nyanyi hanya pakai gitar saja. Itu agak beban sedikit berat. Beban berat ya, guys. Saya ketimbang kalau misalnya kan ada alat musik banyak nih. Jadi untuk menghidupkan suasana tuh kebantu, ketolong dengan alat musik yang lain gitu. Paham? Di sini cuma gitar loh. Dan dia harus... Ya itu namanya saya bilang beban. Dia harus bisa menghidupkan suasana. Dia bisa harus membuat lagu yang versi full musiknya, full band-nya gitu kan. Sudah ada, harus dibuat sama minimal. Nah, dia punya hubungan di situ. Ini sama, walaupun tetap asik, tetap seru ya. Dia bisa menghidupkan suasana. Dia bisa membawa suasana itu tetap terasa grande. Sama seperti ada musik full. Ya, itu dia. Good. Good. Sadar kameranya. Good. Good. Kontrolnya bagus banget. Oh, oke, oke. Hey, 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 hey. Habis ya? Ya, habis guys. Ngeri banget. Pemilihan orang-orang yang gak tertugas. Pemilihan orang-orang yang gak pasaran ya. Endingnya tadi good banget. Good. Ditambah-tambah dengan orang-orang yang orang-orang yang. Ya, good lah. Salma. Mau ngomongin soal Salma, gak akan ada habisnya. Bakatnya, kemampuannya, talentanya, semuanya. Dia bagus, guys. Keren banget. Juara Indonesian Idol yang season ini ya. Keren. Jangan sopan. Dan jangan subscribe channel ini, guys. Jika kalian tidak suka dengan komentar-komentar saya. Jika kalian tidak suka dengan channel seperti ini. Tapi kalau kalian suka, kalian... Apa sih saya yang ngomong? Udahlah, gitu aja, guys. Saya sampe bingung. Tadi, tuh, tuh, tuh. Ada kilat, ada guntur jadinya. Oke, dadah. Tadi, tuh. Tadi. Tadi.